Sering terjadi nggak sih? Kita udah rencanakan, tapi rencana hanya jadi wacana-wacana. Ini namanya wacana forever, tapi nggak kejadian-kejadian gitu kan. Sampai udah urgent, baru tanya, waduh ini gimana? Nah, kenapa ini terjadi? Kita lihat. Halo, Coach Josua di sini. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya mau bahas tentang kenapa sih sering terjadi yang namanya wacana forever. Seperti baju saya ini ya, itu Wakanda. Tapi wacana forever, kenapa udah di-planning, udah ada rencananya, udah mau dilakukan, udah setuju semua, bahkan sepakat, tapi kok nggak kejadian-kejadian. Biasanya kenapa sih wacana forever itu terjadi? Yang pertama, kita lihat di sini, wacana. Berarti sudah ada rencana, sudah ada wacananya. Tapi, tidak kejadian. Karena mungkin yang pertama, setuju sih setuju, tapi nggak pada ngerti. Why-nya? Kita mesti pastikan, kita tanya balik ke semua, termasuk ke diri kita. Kenapa itu harus dilakukan. Yang kedua, sering terjadi kita maunya macam-macam, maunya banyak. Ketika kita baik diri sendiri ya, kita diri sendiri untuk minggu ini mau ngapain. Atau bahkan hari ini mau ngapain, tahun ini mau ngapain, gitu ya. Ini awal tahun, setahun depan saya mau lebih ini, gitu ya. Atau kita mau sama-sama lebih ini. Yang mau dilakukan terlalu banyak. Itu yang masalah yang kedua. Yang mau dilakukan terlalu banyak. Ini mau, ini mau, ini mau, ini mau, ada kali seratus atau berapa puluh, gitu ya. Berapa ratus, kali ini seribu, gitu. Jadi, yang kedua yang bermasalah adalah karena terlalu banyak. Jadi, yang harus kita lakukan adalah memprioritaskan. Dari kalau ada seratus, ya jadi sepuluh. Sepuluh jadi tiga. Tiga jadi satu. Satu apa yang minggu ini? Tiga apa yang bulan ini? Yang ketiga, kita hanya dilakukan instruksi. Oke, lakukan ini ya. Kita mau pasang ini, gitu kan. Hanya dilakukan secara lisan. Nggak ada yang namanya tulisan. Itu sering terjadi, ya. Hanya lisan, hanya dibahas-bahas-bahas-bahas. Lalu masuk ke dalam satu rapat atau pekerjaan yang udah mulai dilakukan. Tapi nggak terjadi-terjadi karena hanya lisan. Nggak ada tulisannya. Kebiasaan orang itu biasanya kalau hanya lisan, kemungkinan besarnya lupa. Termasuk diri kita sendiri. Nggak usah ngomong sama orang lain deh. Sama diri sendiri aja nih. Kita mau melakukan apa bulan depan. Belum tentu ingat. Minggu ini aja belum tentu ingat. Besok aja belum tentu ingat, ya. Saya pun seringkali kita mau bawa sesuatu. Aduh, ketinggalan lupa. Masalah lupa manusia karena kita hanya lisan. Oke, yang selanjutnya yang keempat. Emang harus tulisan, udah pasti ingat. Belum tentu juga. Belum tentu juga, tapi paling nggak membantu. Tulisannya tergantung taruh di mana. Kalau kita hanya menulis di buku, yang menulis di, oke kita lagi sepakat terhadap sesuatu. Kita mau lakukan renovasi, kita mau lakukan sesuatu, mau diperbaiki apanya. Kita tulis, oke. Habis itu kan bukunya ditutup. Nggak dilihat-lihat lagi. Kapan kita terakhir lihat buku lagi? Kecuali gini. Kecuali Anda atau kita setiap hari liatin buku itu. Iya kan? Kalau kita setiap hari lewatin meja makan, kalau kita taruh sesuatu di meja makan, kemungkinan besar kita akan ingat, kan? Ya. Tapi kalau kita taruh di dalam laci, oke, besok mau ambil ini nih, taruh di laci. Besoknya pasti kemungkinan besar lupa. Kalau nggak dibikin urgent ya. Jadi tulisan itu bukan hanya untuk taruh di buku, tapi taruh di sesuatu yang sentral. Sesuatu yang kita akan lihat. Contohnya salah satunya di electronic reminder. Such as misalnya adalah Google Calendar. Atau yang lain juga bisa. Tapi ya misalnya Google Calendar atau kita punya kalender buku sendiri, kita masih ingat dulu mungkin waktu kecil, waktu sekolah, kita ada buku agenda. Sudah, ya kan? Besok mesti ngapain? Lakukan PR ini? Ada ulangan apa? Dan lain sebagainya. Kita tulis di situ. Sehingga kita sewaktu melihat minggu depan, hari Selasa ada apa ya? Eh, hari Selasa ada ini nih. Ya kan? Gitu. Jadi pastikan yang keempat adalah bukan hanya tulisan, tapi tulisan dilakukan di sesuatu yang membuat kita ingat. Either di electronic reminder, cari, Google Assistant juga punya. Google Calendar atau kalau mau versi manualnya adalah pakai buku beneran. Gitu ya. Yang selanjutnya, kenapa what's on a forever yang terjadi adalah biasanya karena tidak diingatkan. Kita nggak ngingetin diri kita sendiri, kita nggak ngingetin orang lain yang mau kita lakukan. Eh, besok gini-gini atau minggu depan mulai minggu depan pokoknya begini, 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 begini. Setuju, semua setuju, tapi habis itu udah terjadi biasanya ini ya sampai berapa lama. Terus, yang itu gimana ya? Wah, iya belum sempat. Kenapa belum sempat? Karena tidak di jadwalkan. Nah, itu penting ya. Jadi, segala sesuatu yang kalau kita tidak jadwalkan kemungkinan besar tidak dilakukan. Poin pentingnya di sini adalah, ya bukan hanya lisan tapi tulisan, yaitu kita tulisannya taruh di tempat yang sentral, tapi diingatkan. Karena manusia cenderung lupa kalau tidak diingatkan. Yang harus ingetin siapa? Ya, yang punya, ya kita, yang punya rencana. Kalau kita mau itu terjadi, harus diingatkan terus. Ini follow up ya namanya. Saya menemukan bahwa kunci dari kesuksesan banyak orang-orang sukses adalah follow up, follow up, follow up. Harus mengingatkan. Kalau misalnya capek harus mengingetin, ya kita bisa pakai, minta bantu seseorang, asisten kita, atau anak magang, atau siapa yang kita bisa minta dia mengingatkan. Itu ada pembahasan lainnya di Mami Shack namanya, kalian bisa cari kenapa kita butuh seorang yang namanya Mami Shack untuk mengingatkan. Jadi tadi setelah di jadwalkan, diingatkan, juga selanjutnya ditagih. Diingatkan sih udah, tapi kalau nggak ditagih, nggak ada polisi yang nagih, nggak ada wasit yang menjagain, ya nggak akan terjadi. Ya ditagihnya caranya gimana? Nah, maka itu saran saya kita lakukan begini, apa yang kita rencanakan, boleh ditulis dulu, pasti harus dibahas lisan dulu, ditanya why-nya kenapa. Itu harus lisan, nggak bisa tuliskan kan. Why-nya, setelah why-nya ditulis. Supaya jelas harus lisan, why-nya, tapi supaya ingat harus tulisan, kita tulis. Tulisnya bun, mungkin saran saya di tools, ya. Misalnya ada Google Tasks, ada Microsoft To Do, ada Asana, ada Trello, macem-macem, apalagi tinggal di cari aja di tempat-tempat, ya. Saya sendiri gunakan Asana, kita bisa taruh di Asana, dan itu menjadi sebuah tas sistem yang kita bisa pakai untuk kita mengingatkan orang lain. Jadi, selanjutnya juga dijadwalkan yang mau dilakukan, tas aja nggak cukup, ya. Penting, tas aja tidak cukup, karena pernah, coba perhatikan deh, kita tulis tas list ya, sampai banyak banget juga nggak akan pernah kelakukan. Karena tas itu hanya ada di situ, kita nggak jadwalkan di slotkan di suatu waktu tertentu, ya. Di next video, saya akan bahas juga bagaimana melakukan penjatualan tas. Oke, jadi kenapa wacana forever itu terjadi? Yang pertama, tidak mengerti why-nya. Yang kedua, maunya banyak. Yang ketiga, tidak ditulis. Yang keempat, tidak di tempat yang membuat kita ingat. Yang kelima, tidak diingatkan, tidak di jadwalkan, dan yang terakhir, tidak ditagih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!